Di tutorial kali ini kita akan belajar bagaimana cara merubah huruf menjadi angka Oke, jadi misalnya kita punya huruf seperti misalkan A, B, C, D, E Atau huruf besar semua aja ya A, B, O, ya A, B, C, D, E Oke, disini adalah huruf A, B, C, D Kita akan berubah disini Misalnya disini di sel B4 ya Oke, jadi kita akan menggunakan fungsi substitute disini Nah, teman-teman karena ini kan banyak ya huruf A, B, C, D sampai dengan Z Jadi huruf A, B, C, D sampai dengan Z itu kan ada 26 ya Jadi maka kita akan tambahin tabel bantu dulu ya disini ya Kita buat dulu A, B, A sampai Z dulu ya Kita gunakan formula saja dengan menggunakan formula character Characternya itu number ke 64 Kemudian ditambah dengan alat bantu aja ya Baris bantu atau disini ya baris bantunya A1 Kemudian tutup kurung dua kali lalu enter ya Oh, sorry ya Ini character nampat ditambah row disini Row, oke, row yang ini A1 ya Jadi ini adalah huruf A Kita tarik ke bawah sebanyak, sampai dengan Z ya Nah, ini kelebihan berarti sampai sini ya Kita hapus ininya Oke, ini A sampai dengan Z Kemudian kita buat disini angka 1 sampai dengan Z itu berarti 26 ya Ini sebagai kolom bantu dulu ya Nah, kalau sudah gini kan ini pakenya substitutnya banyak Nah, kita gunakan formula substitute daripada ngetiknya banyak Kita gunakan fungsi kayak gini ya Yang pertama disini kita gunakan Kita akan merepeat Ya, repeat atau mengulang ya Rumus repeat itu adalah mengulang Yaitu textnya kita gunakan yaitu substitute Substitute ya kayak gini Substitute ya Substitute ya, oke Disini kemudian kurung buka Kemudian kita tutup petiknya Ini sebanyak 26 kali ya Kemudian enter Nah, ini akan dibuat sebanyak 26 kali Kalau sudah kayak gini kita copykan Kita paste disini aja dulu Nah, ini kan ada banyak nih Ada 26 kali ya substitutnya Oke, lalu kalau sudah kayak gini Kita coba disini ambil datanya Array tabel disini Dengan menggunakan drag aja kayak gini Sama dengan Kemudian tekan F4 Lalu tekan F9 Sehingga kayak gini ya Kalau sudah kayak gini Ini udah arraynya udah diambil Tinggal hapus aja yang ininya Ini juga hapus Kemudian kita copykan Ctrl C Kemudian Ctrl C Kemudian kita gunakan Notepad disini Ya, notepad sebagai alat bantu Kita paste disini Ya, ini adalah Hasil dari paste dari Excel ya Kemudian langkah pertama Kita akan mengganti titik koma yang ini ya Kita Ctrl H saja Ini kita ganti titik koma Find word yang dicari titik koma Kemudian find Reflage width Kita ganti dengan tutup kurung ya Jadi titik koma Diganti dengan tutup kurung Kita Reflage all Nah, ini sudah diganti semua Lalu kalau sudah kayak gini Kita akan mengganti Backslash ini ya Backslash ini Kita cari dulu Kita ganti dengan titik koma Kemudian Reflage all lagi Nah, sekarang kita ganti Yang tutup kurung yang ini Ya, tutup kurung Kemudian kita tambahkan Dengan koma Maka sini tutup kurung Kemudian titik koma ya Atau koma Oke, lalu Reflage all Nah, oke Kalau sudah kayak gini Kita cancel Kita block Ctrl A Kemudian kita copy Lalu kita masuk ke Excel-nya ya Oke Nah, setelah kayak gini Ini hapus aja Setelah kayak gini Kita tambahin sama dengan Aja di sini Sama dengan Lalu di sini Ini text yang dicari Kita pilih yang cell yang ini Kemudian titik koma Lalu all text-nya Kita paste di sini Ya, kayak gini Lalu kalau sudah kayak gini Ini terakhir ya Ini sudah semua Ini array datanya A sampai dengan Z 1 sampai dengan 26 Lalu tekan enter aja Dan muncul kayak gini Tinggal yes aja Oke Ini sudah berubah ya Ini 1, 2, 3, 4 Ini A, B, C, D E, ini 1, 2, 3, 4 Oke, kita ubah Misalkan untuk Acak ya E, D, A, A Nah, kalau di enter Ini akan berubah ya 5, 4, 1, 1 Atau misalnya tulisan Seperti biasa Misalnya Kenapa Belajar Begini Nah, ini juga akan berubah Akan terkonversi Menjadi Angka ya Dari huruf menjadi angka Seperti ini Kalau ini sudah Tidak digunakan Tinggal hapus aja Kayak gini Oke Nah, ini tujuan untuk apa Ada banyak sekali ya Teman-teman Tinggal pinter-pinter aja Untuk menerapkan Cara ini ya Yang pertama Bisa menggunakan Misalnya Ini akan Menutup huruf ya Menjadi angka ini Kan kalau Seperti ini Tidak terbaca ya Kalau kayak gini Kan terbaca gitu Ini sembunyikan Ini ditampilkan gitu ya Kemudian Untuk Cek Lembar jawaban Gitu kan Ini juga bisa ya Oke Jadi tergantung Teman-teman aja Tinggal Bagaimana cara Penggunaannya Gitu aja Oke Saya kira ini aja Videonya Mudah-mudahan Video ini bermanfaat Dan terima kasih Selamat menonton video ini Sampai bertemu kembali Di video berikutnya Assalamualaikum Kami